Halo gengs, selamat sore, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya kita akan menggosipkan sejenak si Lostres Mosque Teros dari farmernya Filipe Henau, si Columbia prosesnya full wash ini CEO winning petani di 2020 kalau nggak salah, dengan varietal-nya Cirozo di sini yang dicantum adalah floral, yellow, juicy, caramel, and sweetness ketinggian di 2200 jatuh permukaan laut apalagi infonya lalu rose deadnya adalah 16 sekarang udah tanggal ini akan light post kemungkinan ya saya cek dulu tanggal, saya lupa saya lupa tanggal banget ini sekitar 15 hari resting oke, cukup lah ya saya ngobrol di sekitar 3 hari lalu jadi mungkin 3 hari lalu itu sekitar 12-13 hari resting ya sih ini udah 15 hari lebih sih tepatnya ya saya udah ngobrol 2 kali dengan metode yang berbeda kita akan ngobrol ringan dulu 2 kali dengan metode yang berbeda saya menggunakan suhu di 90 saya coba lagi di suhu 94 derajat celcius lalu gramasi saya menggunakan gramasi yang ringan di 12 gram dan permainan airnya cuma 180-190 in between antara itu gilingan saya setting 5, yang kedua saya setting circle 6 kalau di one zip tapi entah kenapa saya gak menemukan sesuatu yang gila nih dari sebuah winning farmer COE di tahun 2020 gak membuat saya tergerak hatinya untuk bilang anjing enak banget gitu ya nah saya gak tau apakah memang saya memang salah dalam soal suhu atau misalkan saya salah dalam soal ngebru harusnya gak ada masalah sih proses ngebru itu jeneralnya sama tepatnya ya apakah saya salah air gak juga sih saya juga agak bingung nih dengan lostress moskwet eros dari si panah roster semarang ya harusnya ini memberikan sensasi rasa yang enak banget saya gedein dikit oke harusnya ini memberikan sensasi rasa yang enak banget tapi entah kenapa saya ngebru 2 kali saya menemukan hint biji yang kurang mateng jadi kalian kalau pernah merasakan pahangnya atau sesuatu yang absurd dari rasa kopi yang belum mateng itu kayak gitu tuh kayak grasi atau ada bau langu gitu ya saya merasakan itu apakah hidung saya yang memang ternyata gembel gitu ya saya gak tau tapi yang jelas 2 kali saya coba saya gak menemukan sensasi rasa yang super delisioso mafioso nah kita akan coba ngebru ke 3 kali kali ini saya akan menggunakan gilingan 13 biji oke banget sebenernya secara color apa kesempurnaan saya timbang dulu secara kesempurnaan beannya lalu ke apa banyak banget kesempurnaan beannya apa lagi saya mau main 13 aja ya kita main angka setan itu angka setan oke 13 gram aromanya enak banget serius jujur ini aromanya enak banget mungkin saya yang salah ngebru ya ini aromanya enak banget ini liat beannya tuh untuk beannya tuh seksi banget mungkin apakah restingnya mesti saya lamain jadi 20 hari ya mungkin juga saya gak tau makanya saya coba stepping apa stepping restingnya 12 hari 14 12 11 hari 12 hari 13 hari dan ini hari ke 15 16 lah ini hari ke 16 harusnya udah 16 hari udah oke lah ya apakah nanti di resting ke 20 hari saya gak tau apakah saya mau resting selama itu ini aromanya sebenarnya tapi kalau kalian tapi kalau kalian dalami memang ada aroma yang sedikit memberikan rasa yang mungkin ini terlalu light banget kali ya si panah tapi oke masalah roastingan kan juga punya alirannya masing-masing ya kadang memang ada yang ingin mencapai di titik tertentu ada yang lain-lainnya jadi kita mesti menghormati tapi ini sudut pandang kopi-kopi ala-ala suka-suka ya selera ya 3 4 5 saya akan main di 6 ya 6 itu medium course atau mungkin selera saya ternyata gak cocok sama si all of stress ini ya padahal gelingen gak terlalu gak terlalu light loss light loss garis keras banget masih santai atau suhunya saya turunin kemarin kan saya mainnya di 90 sama 94 kita akan coba di under 90 ya kita akan coba under 90 kayak gimana saya ini menggunakan suhu 88 derajat celcius ya mungkin di 88 bisa memberikan sensasi rasa yang berbeda apa rasanya agak kurang jadi ras saya nih light ini course banget medium course something kita akan mainnya saya gak coba coba gak main interval soal ya karena kemarin saya coba main area situ terletak sedikit mengalami kegagalan jadi saya akan mainnya gini aja kalau based on based on panduannya dia adalah 1 banding 16 oke inter apa durasi 2 sampai 4 menit oke saya akan coba setting di 1 menit aja kurang lebih bahkan bisa kurang lalu 1 banding 16 saya tadi angka setan di 13 dan saya akan kasih air di sekitar 200 ya 208 lah tuang saya akan kasih waktu dia untuk berpikir apa yang ingin dia sampaikan rasa apa yang ingin dia sampaikan dia saya selesai lalu kita akan tuang lagi sampai dia sampai dia menempuh jumlah air di kurang lebih saya akan main di 200 aja biarin aja gak ada saya gak akan kasih persentuhan di atasnya gak akan saya aduk gak akan saya apapain oke sesuai janji satu menit aja tanpa ada persentuhan di atasnya lalu kita akan coba resapi si rasanya ini tapi saya cukup greget apakah saya yang salah proses ngeberunyut dan lain lain saya juga gak tau ya aromanya sih aromanya itu bikin greget beneran enak banget aromanya walaupun di satu sisi saya menemukan aroma yang sesuatu yang saya bilang tadi kayak ada hints ngeliat kalau saya bikin bright mungkin ini yang terbaik jumlah apa rasio udah saya ikutin suhu udah saya turunin jadi saya main di suhu 88 kita enggak teman teman semoga memang ternyata salah saya yang mesti ngebru nya pakai trik ya lah trik apa sih aromanya itu kalau bos ada sedikit kayak tea something tea blackberry something blackberry oke kita coba aja ya oke baru bisa jadi jadi gini terlata ya saya kemarin main dua kali main interval yang saya 12 gram sama 12 gram setengah saya coba main interval kayak 30 atau 40 lalu 50 dan lain lain ini saya menggunakan metode yang apa yang gak terlalu lama bermimpinya jadi kayak cuman 1 menit dan tanpa ada persentuhan di atasnya seperti yang saya pernah obrolkan kan ini adalah salah satu resep yang bisa create sweetness di sebuah kopi yang memang basic kopinya enak gitu ya nah tapi ini kayaknya sesuatu yang butuh diulik saya pikir memang totally saya gak memang totalnya si panah ini gagal gitu ya buat saya kayak kemarin saya ngobrol 1 2 ini gagal banget nih gitu ya udah mahal mahal dan title apa farmer cup of excellent kayaknya di kepala saya jadi kayak gini ya gitu ya jadi saya bro 1 dan 2 tuh bener-bener gak bisa diminum sama sekali pure gak bisa diminum tapi walaupun saya di 1 2 itu kayak ada rasa yang sangat menggaguh banget di tonggorokan kayak bitternya tuh sangat dominan jadi ada bitter yang nyegrak gitu ya kalau saya tadi di awal-awal bilang bener-bener kayak minum kopi yang memang kurang mateng secara roastingan jadi ada tersisa kayak apa ya di kanan kiri nah ini pun clean tapi masih ada senses di tersisa di tenggorokan walaupun teman-teman ini buat saya bukan masalah gak ada masalah serius gak ada masalah tapi buat beberapa orang yang selalu mengkonsorkan bahwa ini kopi gak boleh ada pahitnya ini mungkin akan sedikit bermasalah itu pun mungkin kalau ngeburunya salah ya tapi kalau ternyata mereka ngeburunya sangat menggunakan metode barista 2 apa udah bukan 2.0 tapi barista 6.0 gitu ya mungkin sorry ya tadi keputus sampai dimana tadi saya ulangi ya misalkan kalau ternyata salah saya yang salah dan beberapa yang memang sangat concern banget bahwa kopi itu gak boleh ada pahitnya mungkin mereka bisa mengolik dengan metode barista 6.0 sehingga dengan air dengan timbangan dengan alat dan lain lain sehingga misalkan rasanya pure sweetness dan bright acidity floral juicy dan lain lain tapi buat saya ternyata ini suhunya gak boleh terlalu tinggi harus under 90 karena saya up to 90 gagal total sama saya bisa diminum enak walaupun ada sesuatu yang sedikit mengganjal di temborokan saya kurang clean tapi sekali lagi mungkin saya yang salah proses tapi the whole konsepnya beannya cantik banget mungkin roastingannya bisa dinaikin sedikit bisa lebih seru lagi tapi masalah roastingan masalah subjektif selera roasternya masing-masing dan untuk rasa untuk semuanya masih terata saya pikir gak bisa minum dan terata ini enjoyable padahal saya udah beli yang si instinct karena saya pikir ini gak bisa diminum saya ini bukanya di Jakarta disunter dan gak pake obrolan jadi gak ada stok lagi kopi yang lainnya karena Hana udah kelar jadi saya langsung buka ini dan ternyata gitu deh makanya dua kali bro saya penasaran masa iya sih title winning cup action gini gitu makanya saya beli di instinct harusnya saya gak usah beli di instinct harusnya explore dulu yang ini ternyata itulah problemnya oke cukup ya tapi ini bener kalau buat saya tetap ada apa ada sensasi yang memang kurang sedikit kurang matang gitu ya si after test oke cukup teman-teman pana udah selesai cukup sampai disini aja nanti kalau ada sesi kita obrolkan lagi cukup sampai disini obrolannya untuk pana ya impresi pertama memang ternyata saya mesti nge-twist di air ya the rest nya mungkin yang lainnya bisa kalian explore sendiri ya kalau saya cukup satu dulu aja si apa si binnya dari pana menarik karena karena saya percaya semua rasa enak berawal dari source yang traceable yang memang basic green juga udah enak ini enak banget ya rumahnya dan dan ingat mungkin itu salah satu resep yang bisa kalian terapkan di rumah menggunakan hardware switch jangan ada sentuhan apapun di atasnya simply pure air aja biarkan air dan si apa si kopinya yang bersatu bergejolak disitu dan kalau pakai stepping saya udah dua kali gagal ya cara barusan lebih bensin saya enggak tahu stepping apalagi atau memang suhunya mesti turunin derasnya silahkan kalian coba dan derasnya masih sedikit tersisa agak apa rasa yang cukup pahit di tenggoran tapi oke kalau buat saya bukan sebuah masalah kopi itu harus ada apa kopi itu enggak boleh ada pahit buat saya yang penting the whole konsepnya dulu udah enak yaudah pahit itu adalah bonus buat saya teman-teman sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao